Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya bertemu lagi bersama Kangmus channel nah kali ini Kangmus ada projek gitu temen-temen ini kerok jalur roller lagi ya untuk motor Yamaha Mio ya yang berkode 5LW seperti ini nah ini custom ya teman-teman teman-teman ini udah Kangmus bubut tadi di angka 13,5 derajat Nah untuk kerok jalur rollernya itu Kangmus menggunakan alat yang sederhana ya teman-teman ya yang seperti ini cuman pakai amplas kayak gini teman-teman nah it fokus cuman amplas ditekuk-tekuk kayak gini ya terus dilem ya pakai lem besi ya lem korea seperti itu lemnya seperti ini teman-teman ya menggunakan atriku lem korea Oh iya ya teman-teman ya sedikit informasi ya ini Kangmus ntar rencananya dua kali pengamplasan ya yang pertama itu setelah di sender ya teman-teman ya pasti membekas membekas agak enggak enggak begitu rata gitu ya Nah setelah itu Kangmus amplas dengan menggunakan amplas grid 200 nah ini teman-teman ya grid 240 ini untuk tahap pertama ya Nah untuk tahap kedua ntar Kangmus menggunakan ini teman-teman menggunakan amplas yang agak halus ya teman-teman ya menggunakan yang grid 400 nah ntar disambung lagi yang terakhir finishingnya pakai amplas 600 kalau pengen alus lagi bisa menggunakan amplas ribu menggunakan angka seribu juga manyus ya biar finishingnya mantap ya teman-teman ya Nah seperti ini ya cukup mantap ya teman-teman ya Nah ini untuk coba yang untuk rollernya ini seperti ini Oh ya sedikit informasi aja teman-teman ya apabila teman-teman mengerik sendiri yang mengerik jalur rollernya sendiri itu yang perlu diperhatikan adalah ujungnya seperti sini teman-teman ya ujungnya sini itu sama jalur yang udah dibikin dari pabrikan itu sejajar teman-teman kemarin itu Kangmus sempat nge-repair ya tapi nggak ada videonya itu kamu sempat nge-repair itu emang bener ininya dikrik ya teman-teman tapi kok rollernya dia nggak mau naik tetap aja masih disini karena ukuran yang di ujungnya sini itu menyempit ya teman-teman sehingga mengganggu pergerakan rollernya itu sendiri nah seperti ini nah aturannya kan ini presisi seperti ini ini teman-teman bisa naik turun ya nih bisa ada ruang geraknya ya sih seperti ini Nah itu malah nggak nggak bisa nggak bisa gerak ke atas karena di ujungnya ini ada penyempitan nah nggak bisa ngeliling seperti itu nah yang perlu diperhatikan yang ujungnya ini teman-teman ya apabila teman-teman itu ngerik sendiri atau menggunakan jasa ya teman-teman ya seperti ini yang perlu diperhatikan adalah sudut-sudutnya yang di belakang ini oke seperti itu aja teman-teman ya sedikit video ya penjelasan kerik jalur roller ala Kangmus ya teman-teman ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati